Hai semua, selamat datang di channel saya. Jumpa lagi ya, kali ini saya akan berbagi resep bubur candil. Seperti biasa, sebelum menonton, subscribe dulu ya, dan tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat ya, selamat menonton. Nah, bunda bahan-bahannya, untuk bubur candilnya, saya pakai tepung beras ketan, saya pakai merek Rosebrand. Ini akan saya timbang sebanyak 150 gram, untuk ukuran takar, ini sekitar 1,5 gelas, kalau pakai takar gelas ya, bunda. Lalu saya pakai tapioca, saya pakai 50-60 gram, nah ini sudah kemasuk jadi 60 gram ya, bunda. Lalu kita beri sedikit garam, kita aduk-aduk, ratakan. Nah, disini saya menggunakan 200 ml air es, air es ya, bunda, air dingin, air es. Dari kulkas, saya masukkan, 200 ml itu sekitar 1 gelas ya, bunda. Nih, saya aduk-aduk, kita bentuk hingga adonannya seperti ini. Nih, airnya juga masih sisa ya, bunda, tidak kepakai semua tadi, 200 ml, pokoknya sehingga adonannya bisa terbentuk seperti ini. Nah, nanti kita bikin bulat-bulat seperti kelereng. Nih, seperti ini, bunda. Nah, ini gulanya, saya pakai sekitar 150 gram, bunda, dan ini airnya 750 ml, atau sekitar 3 gelas. Ini saya rebus daurung gulanya, lalu saya saring, biar kotorannya tidak ikut di dalam gulanya nanti. Lalu kita masak kembali. Nah, tadi ini rebusan air gula yang sudah kita saring, saya rebus kembali. Lalu, saya ambil adonan tepung ketan tadi, saya bulat-bulatkan, lalu saya langsung ceblungkan ke dalam air gula. Lakukan seterusnya sampai adonan tepung habis ya, bunda. Untuk gulanya ini, saya pakai gula aren ya, bunda, makanya warnanya hitam pekat seperti ini. Sambil menunggu candilnya matang, kita buat air untuk mengentalkan air gula ya, bunda. Ini saya pakai tepung beras, 1 sendok, lalu saya kasih air. Kita ratakan, sampai rata ya, bunda. Nah, ini candilnya sudah mengabung, itu tandanya sudah matang. Tapi biarin dulu ya, bunda, selama 5 menit kurang lebih, biar dia lebih tanak lagi. Dan juga air gulanya melental ya, bunda. Nah, ini kalau sudah tanak, boleh bunda masukkan tadi, air beras yang kita kasih air, beras, tepung beras yang kita kasih air tadi, Masukkan ke dalam air gula. Ini saya masukkan, sampai kentalannya sesuai selera ya, bunda. Nah, saya masukkan, saya aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai kental air gulanya ya, bunda. Nah, ini sudah cukup. Nanti kita biarkan dingin, nanti dia lebih mengental lagi. Nah, kita lanjut bikin kuah santan ya, bunda. Nah, ini saya mau didihkan santan sebanyak 2 gelas atau 400 ml. Ini santan kental, saya beli garam sedikit. Kita masak, sambil diaduk-aduk terus ya, bunda. Sampai dia mendidih, kita aduk-aduk terus, agar santannya nanti tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih. Sekarang, sudah siap kita bikin bubur jandilnya. Siapkan mangkuknya, masukkan santannya. Dan kita masukkan bubur jandilnya. Oke, bunda. Jika resep kali ini bermanfaat, di-subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya. Agar bunda dan teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.